Intro Halo Rai, ketemu lagi dengan saya Budi Hono Sukses Saya ini lagi berada di depan stasiun kereta api Kota Madiun Lagi perjalanan dari Surabaya menuju Ponorogo Mampir sebentar mau makan siang di warung Nasi Pecel Busugeng Nanti kita lihat bareng-bareng seperti apa Nasi Pecel Busugeng itu Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal, langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya, at Deteksi Ya sudah, sekarang ayo langsung masuk, langsung pesan Dan kita makan siang bareng-bareng Nasi Pecel Busugeng di depan stasiun kereta api Kota Madiun ini Halo Mbak Halo Dengan Mbak Sinten? Tia Kalau Busugeng itu Mbak Tia? Mama Ini warungnya sudah berapa lama Mbak Tia kira-kira? Kurang lebihnya sudah lebih dari 10 tahun Kurang lebih 10 tahun Dari awal di seberangnya stasiun Madiun ini? Ya, dulu tempatnya di depan sana Oke, kemudian geser sedikit Agak, jadi sekarang mundur ke sini Oke, tempatnya jadi satu dengan penitipan sepeda motor Dari dulu memang Kalau penitipan motornya 24 jam? Pecel lagi 24 jam? Ini juga 24 jam Oh, jadi kalau orang turun dari stasiun Ambil sepeda, perutnya lapar bisa mampir makan pecel dulu Aku lupanya ada apa aja Mbak? Belum begitu lengkap sebenarnya Ada payah sama singkong Kembang turi Kembang turi, kerai Kerai Kemudian toge Sama lentoro Sama lentoro Nah, setunggal porsi pintar Mbak? Kalau yang biasa 8 ribu Kalau yang 8 ribu ini kok lauknya apa Mbak? Nah, sayuran sama peyek Sayuran sama peyek Kalau lauk-lauk yang lain ada apa aja misalnya? Kalau di sini ada paru, babat, ayam goreng, iso, usus sapi, telur dadar, perkedel Ada peyek udang Oh, ada peyek udang Ini bukanya tiap hari ya Mbak? Tiap hari 24 jam itu ya? Gapun Mbak Tia, kalau gitu saya tanya jipi Sek goh pecelnya sama loknya babat Monggo Matur suan Mbak Tia Sami-sami Nah, ini dia satu porsi nasi pecel busugeng Di seberang stasiun kereta api kota Madiun Satu porsi nasi pecel ini tadi yang polosan 8 ribu rupiah Yang pakai lauk babat seperti saya 20 ribu rupiah Nah, seperti teman-teman lihat sendiri Satu porsi nasi pecel busugeng terdiri dari nasi Kemudian diatasnya dikasih aneka kulupan Atau sayur-sayur yang sudah direbus Tadi kulupannya ada daun-daun ijo Kemudian ada kembang turinya Ada kecambah kacang ijo pendek-pendek Kemudian ada serundengnya Disiram dengan bumbu pecel atau sambal pecel Nah, lauknya saya minta babat yang dipotong-potong Dapat peyek juga Kemudian sebagai pelengkap Saya ngambil lempeng puli Nasi pecel busugeng di seberang stasiun kereta api Madiun Ini merupakan nasi pecel langganan saya Kalau saya perjalanan dari Surabaya menuju ke Ponorogo Pertama kali kenal nasi pecel busugeng ini dari Kang Park di Prabowo Dulu waktu kami janjian mau ke Yogyakarta bareng-bareng Saya dibungkuskan nasi pecel busugeng ini Kemudian saya nikmati diatas kereta api Loh, ternyata nasi pecelnya muantep banget rasanya Sejak saat itu saya menjadi sering datang ke nasi pecel busugeng ini Setiap kali perjalanan dari Surabaya ke Ponorogo Atau dari Ponorogo ke Surabaya Ya, Sudarek sekarang langsung kita nikmati aja Seperti apa kelezatan dari nasi pecel busugeng Di seberang stasiun kereta api kota Madiun ini Bismillahirrahmanirrahim Kesan pertama Babatnya itu emfuk banget Kemudian nasinya pulen, masih puanas Bumbunya itu nggak terlalu pedas Jadi ya pedasnya sumer-sumer untuk semua usia Nah ini kulupannya macam-macam ya Teman-teman bisa ngomong Mau daun apa aja Atau mau lengkap Dimasukin semua seperti saya ini Silahkan Nah kalau teman-teman denger suara Titik-titik-titik Di Madiun memang cuacanya lagi hujan siang ini Hampir sama seperti di Surabaya beberapa hari terakhir Bahkan beberapa hari yang lalu itu sempat hujan es Nah ini di Madiun siang hari ini hujannya juga lumayan berus juga Kurih banget lempeng pulenya Coba dimakan langsung untuk nyindokin nasi pecelnya Babatnya itu digoreng masih agak basah Kemudian bumbunya itu meresap sampai ke dalam Pas digigit Oh wampuk banget dan gurih banget Oke Rek mungkin ini tinggal 2-3 suapan Kita tuntaskan sekalian Hmm 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 Wah ini suapan terakhir dari nasi pecel pencok godong gedang pusugeng Di seberang stasiun kereta api kota Madiun Hmm Alhamdulillah Sudah tuntas makan siang saya Satu porsi nasi pecel Lauknya babat goreng dipotongi Dari warung nasi pecel pusugeng Di seberang stasiun kereta api kota Madiun Nah Satu porsi nasi pecel pusugeng ini tadi harganya 8.000 rupiah yang polosan Kalau nambah babat goreng dipotongi seperti saya tadi 20.000 rupiah Porsi nasinya cukup banyak sayurnya lengkap Kemudian bumbu pecelnya atau sambal pecelnya Itu pedesnya sumer-sumer sehingga cocok untuk segala usia Menurut saya nasi pecel busugeng ini termasuk nasi pecel yang mantap di kota Madiun sini Makanya setiap kali dari Surabaya menuju Ponorogo atau dari Ponorogo menuju Surabaya Saya selalu menyempatkan untuk mampir menikmati nasi pecel di sini Nah memang di Ponorogo di Madiun Nasi pecel itu enggak cuma buat sarapan Tapi ya sarapan makan siang makan malam bahkan makan dini hari Itu juga cocok untuk menikmati nasi pecel seperti ini Selain nasi pecel busugeng ini Di Madiun saya sudah pernah mereview Nasi pecel eswirio Nasi pecel pojok jalan Cokro Aminoto Kemudian nasi pecel mbahwo Kemudian nasi pecel pencok gotong jati di daerah Mdlopo Namun demikian masih banyak nasi pecel yang belum saya coba dan saya review Ya maklum saja Madiun kan memang kotanya nasi pecel Insya Allah suatu saat kita coba satu persatu kita review Nah Rek habis menikmati satu pencok sego pecel Sekarang saya mau minum es wedang tomat Ini tomat yang dicacah-cacah kemudian dimasukkan gelas ditambah gulo Ditambah es ditambah air Ini minuman yang nostalgia Dulu zaman kecil saya sering dibikinkan sama ibu saya Wedang tomat seperti ini Oke yuk langsung kita ceruput yuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Suager banget es wedang tomatnya Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya Kulineran di Madiun dan sekitarnya Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik Maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan Dari pandemi covid-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah nanti akan saya coba Atau saya temui ke sana Tetap sehat, tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Kan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya semakin sukses Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax